IBL 2021 resmi ditunda. IBL ditunda. Kontes tankecewa. Kompetisi IBL akhirnya dipastikan ditunda. Kompetisi bola basket tertinggi tanah air IBL kembali mengalami penundaan. Sejak IBL Reborn 2015 lalu, animo masyarakat akan dunia basket tanah air semakin menggeliat. Industri bola basket hidup, popularitas meningkat dan mampu merebut hati masyarakat Indonesia. Sampai akhirnya di tahun 2020, wabah yang tak diduga-duga memutus asa. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Pandemi COVID-19 menghadang. IBL musim 2020 sudah setengah jalan. Ironisnya, satu langkah lagi menuju babak buncak, kompetisi tak kunjung terselenggara. Untuk musim IBL 2020 harus kita matalkan. Dampak material kita ya udah tau lah. Liga, klub dan lain-lain semua pasti ada loss dari sisi material. Ya kita pikir kan sebagai penyelenggara punya tanggung jawab yang paling besar dari semua. Klub, pemain dan lain-lain ya. Jadi saya bilang sama tim, apapun situasinya kita harus menjadi pihak yang paling tenang. Walaupun situasinya segitu hektiknya, tapi kita mencoba untuk lebih tenang. Secara teknis pertandingan sih kita bisa jalankan. Tapi kan bukan itu poinnya waktu itu kan. Masalah moral dan tanggung jawab. Ketika kita sampaikan ke semua, alhamdulillah menerima dengan situasi COVID itu. Karena pada saat itu juga, di hari itu yang saya ingat, kekhawatiran pemain semakin besar. Karena di NBA pada hari itu mengumumkan kasus pertama. Jadi si ini kena, si itu kena. Nah kan meskipun jauh, tapi rasa ininya tuh dekat. Karena pemain basket tuh bisa kena gitu. Ya mungkin agak terbatu dengan situasi itu. Sehingga waktu kita umumkan, oke ini yang terbaik buat semuanya. Ini isu yang cukup lumayan juga buat kami wasit-wasit gitu ya. Ketika tidak ada pertandingan, mau dapat penghasilan dari mana mereka. Akhirnya banyak yang panting setir. Istilahnya banyak yang, ya Pak lo gak ada lah. Pak lo mau gue ada gitu istilah aja gitu. Jadi ya mereka tetap berusaha untuk survive. Kerinduan kami untuk memimpin di lapangan, itu yang paling utama buat saya sih. Kangen banget mimpin pertandingan di lapangan. Jujur ini emang cedera saya yang paling sulit lah buat dihadapinnya. Sekolah ini saya agak emang lutut ini lebih gimana ya. Mungkin juga pengaruh umur juga, udah kepala tiga dan harus menjalannya operasi. Proses recovery-nya tuh banyak, ntar di tengah jalan ada sakit di sini lah, ada sakit di situ lah. Cuma saya gak bisa stop dalam keadaan cedera. Berbagai upaya dilakukan tim IBL agar event nasional tahunan ini dapat diselesaikan. Dan lahirnya juara baru dapat tercapai. Karena dari kompetisi itulah mereka bisa mendapatkan suasana berkompetisi, atmosfer berkompetisinya bisa. Kalau hanya dengan latihan saya di dalam latihan, tentu dia tidak teruji. Juni kita call meeting pertama dengan semua klub. Kita sampaikan, kita merencanakan untuk melanjutkan yang musim 2020. Karena kita rasa, kita punya tanggung jawab juga, ya ke masyarakat, ke sponsor dan pemain. Bagaimana kompetisi itu bisa diselesaikan hingga akhir. Akhirnya ketemu referensi bubble itu. Akhirnya kami mulai nyusun dokumen tersebut pada bulan Mei, sebelum lebaran. Saya ingat di tengah kuasa, saya kerjain itu dokumen. Saya susun itu pendomang kurang lebih 164 lembar. Setebal ini. Persiapan yang dilakukan hampir peripurna. Komitmen dengan stakeholder dibangun dan simulasi pertandingan direncanakan agar asa tetap menyala, hingga penyelenggaraan lanjutan IBL musim 2020 pun mendapatkan lampu hijau. Mengenai waktu penyelenggaraan, masih sesuai dengan tanggal yang kita rencanakan semula, yaitu di tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober. Pokoknya selama dari dia arrival sampai besok kan ya. Karena sistem bubble itu kan semua udah, artinya kita lihat contohnya di NBA, di PBA juga udah jalan. Kemudian kan kita dapet manual dari FIBA harus seperti apa menjalankan protokol kesehatannya. Terus dari WHO, dari segala macem. Nah itu kita rangkum. Kita rangkum, kita buat dalam satu manual guide. Tidak gampang kalau ini mau berhasil. Jadi kita itu ada beberapa kali sosialisasi. Jadi sosialisasi tahap pertama kita jelasin one on one dengan tim. Do's and don'ts-nya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Sekarang kita lagi simulasi perbagian, perbedaan. Nanti kalau di R2 baru kita melakukan simulasi secara simultan keseluruhan kegiatan ini. Pertandingan simulasi dilakukan untuk meyakinkan seluruh pihak serta evaluasi sistem baru. Formula bubble system pun terus dimatangkan dan diusung ke Kemenpora serta stakeholder lain untuk mendapatkan lampu hijau penyelenggaraan. Semua telah mendekati paripurna. Namun jalan memang tak selalu mudah. Dan Oktober waktu kita jalanin semua udah siap. Situasinya belum memungkinkan waktu itu. Jadi kita putuskan di Oktober itu satu minggu sebelum jadwal mulainya. Kita umumkan harus stop 2020 tanpa juara. Setelah IBL 2020 berakhir tanpa juara, tak mematahkan semangat panitia dan klub yang bertanding. Tim IBL meyakini, dengan protokol kesehatan yang ketat, rencana musim kompetisi 2021 dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Kami terus berusaha, terus berusaha bagaimana bisa melaksanakan kembali IBL ini di musim 2021. Mungkin karena pengalaman. Saya udah lama mungkin ya di industri ini ya. Jadi waktu 2020 tuh mau dijalani, wah kayaknya nggak bisa nih gitu. Jadi udah ada dalam hati nggak bisa. Tapi kan nggak bisa kita menyerah gitu kan ya. Dari pimpinan-pimpinan kan kenapa nggak mulai di Januari aja. Karena semua orang itu udah eager to watch the game gitu. Udah terlalu capek gitu ya. Nggak ada hiburan, nggak ada apa. Dengan protokol kesehatan yang super ketat. Oleh karenanya, kita perlu menyatukan pendapat antara penyelenggara event olahraga, PONI Pusat, Komisi 10, dan tentunya Menpora. Kita duduk bersama dengan wartawan olahraga. Bagaimana sih kita bisa memiliki event ini? Ketika titik cerah sudah mulai terlihat, seminggu sebelum pertandingan, awan kelak kembali datang. Itu rasanya kayak, Ya Allah, apa lagi ini? Ya Allah, ini dokumen kita udah dapet gitu. Maksudnya kita izin udah sampai mabes. Ya Allah, ini kenapa lagi? Kenapa harus diundur lagi? Apa yang kurang dari kita? Di situ saya sempat pikir, ini gimana sih manajemennya tuh kayak, kok belum pasti udah bikin announcement gitu loh. Nggak bisa bohong, kecewa. Maksudnya kita udah prepare, physically, mentally, spiritually. Ada pertanding nih, seminggu lagi. Tahunya batal, yang pasti kan down. Awal tahun 2021, kompetisi IBL 2021 kembali dinyatakan mundur. Sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Dan pada akhirnya, di tanggal 7, kami disampaikan bahwa melihat situasi yang berkembang, diminta untuk menunda kegiatan yang telah dipersiapkan. Angin segar kembali datang. Persiapan IBL 2021 kembali mengemuka. Sistem bubble pun menjadi kunci. Panitia mencari lokasi pertandingan yang dapat memenuhi standar protokol kesehatan. Saya sangat berharap basket segera balik kembali, apalagi kita akan juga jadi tuan rumah 2023 untuk kejuaraan dunia. Ayo kita saling jaga. Rapat, mudah-mudahan final. Buat persiapan khusus IBL, mudah-mudahan bulan Maret bisa jalan sesuai rencana. Overall mendukung. Oke, berarti tinggal pelaksanaannya. Tinggal pelaksanaan aja, harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Jalan semakin terbuka lebar. Satu tahun memperjuangkan izin penyelenggaraan, IBL musim 2021 bukan asas semata. Ada call dari Pak Gunawan ke Mas Cunas. Kemudian di Infodit, kita jadi jam 2. diterima oleh Pak Kabahintel Kang. Alhamdulillah, beliau mengiakan, mempersilahkan kita untuk jalan. Perasaan itu lega. Setahun. 2 kali loh Mas, kita main picit. Sudah 100% tetap di sini, kan? Tau. Jadi, siang ini kami mengundang rekan-rekan wartawan untuk mengumumkan secara resmi sebagaimana yang kemarin kami telah dapatkan pada hari Jumat, 5 Maret. Alhamdulillah, dengan perjalanan persiapan dan koordinasi yang sudah kami lalui, kami dapat memperoleh izin secara resmi kemarin, 5 Maret. Dengan demikian, perizinan yang didapatkan, IBL akan memulai musim kompetisi baru pada tanggal 10 Maret, yaitu minggu depan. Dalam waktu yang singkat, tim IBL harus memastikan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya pembatasan perjalanan, IBL musim 2021 pun tidak dapat diikuti pemain asing. Pandemi membuka kesempatan pemain muda tanah air serta pemain naturalisasi untuk unjuk gigi. Sebenarnya sih, pengen tahu, maksudnya seberapa besar kemampuan saya di basket, karena kan kita tahu sendiri, ini liga basket tertinggi di Indonesia, dan semua pemainnya juga pemain-pemain terbaik. Tahun ini, gue udah pernah bilang kalau gue mau dikenal sebagai pemain yang punya presence di defensive end, yang pasti memberikan kontribusi terbaik on and off the court. Saya sangat menghargai Indonesia untuk mengelakuinya, dan memperolehkan saya untuk memiliki kemampuan. Pah Junas, saya ambil gambar, dan itu saya dan B-Boy bermain dengan satu-satu. Dan saya cuma DM-nya, Pak Junas, terima kasih banyak untuk bermain di liga ini, karena itu adalah berbahaya. Ini adalah berbahaya untuk saya, ini adalah berbahaya untuk sesiapa yang suka basketball. Saya semangat, bahkan saya waktu itu saya habis kena COVID-19, dan saya persempat sakit. Saya berusaha recovery secepat mungkin, dan latihan, latihan untuk memperhiasakan diri untuk bisa memimpin pertandingan di EBL. Kita nggak ada yang ahli kesehatan. Belajar protokol, belajar tentang COVID-nya, belajar tentang penanganannya, kita koordinasi sempet tim medis, dan sebagainya. semua orang di Arab, justru kalau kita bisa melakukan sebaliknya dan berhasil, kita akan membuat basket ini menjadi olahraga yang harapannya bisa lebih besar lagi dari sebelumnya. Tanggung jawab itu jadi menambah rasa tanggung jawab kita bahwa ini harus kerja lebih keras lagi, karena semakin banyak orang yang berharap di basket, kalau kita nggak bisa jawab itu, kan ya siapa lagi yang bisa. tip-off perdana ini menandakan perhelatan kompetisi olahraga nasional pertama yang diselenggarakan pada masa pandemi dimulai. Pada musim bersejarah ini, kompetisi justru diramaikan oleh dua klub basket baru. Perjalanan mewujudkan mimpi masih diwarnai drama. Virus corona menghantui seluruh peserta IBL Cam. Muncul 13 nama yang terpapar. Semua langsung diisolasi, kita juga terus berkoordinasi dengan tim medis, tim ahli pendamping kita, Rumah Sakit Royal Progress. Besoknya kita tes lagi PCR, besoknya lagi kita PCR, dua-duanya alhamdulillah negatif. Setelah teman-teman yang ada di ruang isolasi itu semua dinyatakan negatif, baru kita merasa alhamdulillah gitu-gitu bisa tanding. Bastet kan dibilangnya olahraga level 7 tuh dari tingkat ke rawanannya. Jadi banyak yang khawatir benar bisa apa enggak, bisa benar-benar tanpa kasus apa enggak gitu kan. Yang terberatnya meyakinkan itu. Nah kita juga gak bisa jawab 100% bahwa ini pasti bisa lancar. Namanya di pandemi ini kan, bahkan jangan kita mikir di minggu depan. Besok aja yang terjadi bisa berbeda terus kan. Bisa ya, berlangsung. Speed move, personal fall, and wild. Hal ini, Rizky aku pernah nanti membahaskah. Uh-oh, uh-oh. Setelah saya lihat, sama sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, kalau seperti ini, maka mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan olahraga itu bisa berlangsung. Tanpa penonton, atmosfer pertandingan terasa berbeda. Setiap tim yang berlaga berusaha mencapai posisi puncak demi menggapai cita. Berbagai kejutan tercipta di lapangan Cisarua. I think it's kind of the same because, I mean, without the emotion from the audience, you still feel the pressure. Beda sih, kayak kalau tanning ada penonton, ya malah udah kayak tanning biasa aja. Ya, ayo, let's go. It's still pressure to win. It's still pressure to perform. It's still expectation. Kalau ada penonton, kayak dari locker tuh udah bisa denger crowd-nya, itu senikan motivasi juga sebenarnya. There's a big difference in being in that environment, but the pressure, in my opinion, is even higher because it's not from the fans. You gotta look at your teammates after the game and you gotta realize that this game is between us and there's no other influences besides that. So, it's more of a responsibility, I think. Ya, memang mimpinya setiap orang untuk bisa main di depan banyak mata, gitu. Kan penonton gak ada di lapangan, jadi kita berpikir keras bagaimana orang yang nonton di rumah tuh tetap bisa terhibur. Ya, kita mikirin dari sisi entertainment-nya, packaging-nya, kemudian hal-hal lain lah, gitu. Tensi panas semakin tersaji di setiap pertandingan. Duel Amartahang Tua Jakarta kontra Satyawacana Saints Salatiga harus diakhiri dengan tiga kali overtime. Menang pasti menjadi tujuan dalam berkompetisi. Namun, terkadang harapan tak selamanya bisa terwujud. Kekalahan pastinya bukan perkara yang mudah. selamat menikmati. I don't know when we play our best, if we mistakes or we did something that cost us the game. So for me... Often times I'm mad at myself actually, I'm mad at myself for not getting us over the hump or getting the team over the situation we could possibly win that game, so it's Saya tidak pernah bergantung dengan orang lain. Saya selalu lebih personal, seperti... Man, saya berjalan dengan diri sendiri. Dan... Apabila kamu kalah, ada sesuatu yang harus belajar. Kita kalah karena kita harus belajar sesuatu. Banyak kejutan, situasi yang beda di Bubble, kebosanan, semua campur aduk jadi satu. Memicu emosi para pemain. Kalau jujur ya, bilang nggak tahan, nggak tahan sih jujur. Itu tadi, ya kan mau nggak mau. Kalau nggak harus seperti ini, ya udah. Cuman nyari-nyari... Ya itu, nyari-nyari hiburan aja di kamar. Entah itu main PS, karaoke, sama ada bawa Nintendo Switch, segala macam lah. Kalau nggak ada itu sih, udah nggak tahu. Ngapain lagi? Udah bingung? Saya selalu bermain PlayStation, setiap waktu. Teman-teman saya melihat saya, saya hanya meletakkan musik, atau saya meletakkan audiobook, dan saya selalu bermain PlayStation, selama jam. Biasanya itu kan kita masih mengizinkan tiga game berturut-turut. Tapi khusus untuk pandemi ini, kita dua-satu. Dua game, satu hari libur. Terus di antara jeda antar seri, itu juga kita ada libur yang cukup lumayan. Dua, tiga hari. Cukup lah ya, kalau mau buat istirahat. Kita sangat memikirkan sekali emosionalnya. Ya takut mungkin nanti stress, kecapean gitu ya. Ada yang kangen keluarga. Jadi banyak kita fasilitasin tempat rekreasi. Ya kemudian ada kita bikin yang memang khusus untuk deconditioning, kita bikin gym. Barber kita bikin. Terus kita bikin juga di lapangan tuh, supaya pemain ada moment of surprise-nya. Kadang-kadang ulang tahun kita ucapin di lapangan, keluarganya kirim video message. Kayak gitu-gitu. Supaya secara emosional mereka nggak merasa bosan gitu. Rasa bosan yang memuncak di hari-hari terakhir seri 4, dilebur dengan kegiatan gathering. Game kompetitif mengukir kenangan bagi semuanya. IBL 2021 berhasil mencapai laga puncak tanpa celah. Perjalanan panjang tim IBL terbayar dengan torehan kenangan manis bagi seluruh insan yang terlibat. Best momentnya buat saya di luar penyelenggarannya sendiri ya. Ada satu masa semua tuh menjadi satu keluarga gitu ya. Karena kita tinggal sama-sama 32 hari, merasakan susah payahnya sama-sama, ngatasin kebosanan sama-sama. Ya disitulah ngerasa bahwa pandemi ini ternyata ada sisi baiknya. Orang jadi merasakan ada satu common goals gitu ya, berjuang untuk menyelamatkan si basket ini. Itu sih menurut saya yang paling berkesan buat saya. Tentang industri olahraganya sendiri, kita memang harus mulai belajar untuk beradaptasi dan melangkah maju. Nah kita di era pandemi ini kita dituntut untuk beradaptasi secara penuh ya. Indonesia Basketball League menjadi tumpuan harapan insan basket tanah air dalam berkompetisi mengejar prestasi. Hadirnya Liga berkualitas dapat menjadi pundi bagi masa depan dunia basket Indonesia. Ini kan Liga Profesional satu-satunya di Indonesia gitu. Jadi sayang kalau pasarnya tuh nggak diambil seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Setelah mulai dari kota-kota kecil, mereka udah banyak menciptakan bibit-bibit mereka, sampai mereka juga nggak mau kalah sama orang kota, orang daerah pun bisa tunjukin bahwa mereka juga bisa main basket gitu. Pasti Indonesia bisa lebih baik daripada sebelumnya, dan sekarang Indonesia juga sangat baik. Bola basket menorehkan sejarah melalui IBL, yang mampu menyelenggarakan kompetisi bola basket nasional di tengah pandemi. Setelah tahun lalu nggak ada juara IBL, tahun ini ada lagi juara IBL, udah selesai gitu. Luar biasa nih. Saya selalu bilang nih ya, yang bisa membawa lagu kebangsaan, ataupun bendera berkibar, itu kalau bukan kenegaraan, itu para atlet dan olahraga. Jadi kita sebagai insan-insan olahraga, yang sudah membawa Indonesia ke dunia. Jadi ada selalu rasa, aku bangga sebagai Indonesia. Di saat ini kita bisa membuktikan, kita bisa mengalahkan Covid dengan cara kita gitu ya. Jadi menurut saya, itu yang bisa menjadi modal ke depannya, ketika kita sama-sama punya satu visi, apapun bisa kita lakukan. Dan saya yakin dengan modal yang ini, ke depannya pasti akan lebih baik lagi untuk bola basket Indonesia. mereka nih dalamku sa cari dan t electionan. This is our Love. This is our Live. This is our Love. To rise and shine! Terima kasih.